Lagi dimana? Di rumah Nengjuju Nengjuju ngapain? Numpang makan Numpang makan Jadi ini tuh lebih ke nostalgi ya teman-teman ya Jadi gimana rasanya sih ketika kita makan di sebuah sawung ya Apa namanya? Apa coba? Dognau Dognau Dogsoang Dognau Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Apisidiro teman-teman ya Ini perjalanan yang cukup luar biasa sekali ya teman-teman ya Saya sama Bang Randi tuh Tadi ngacakin makan bareng ya Di sawung ya nanti Saya, Bang Randi Nengjuju Kan makan bareng ya Di sawung Dan Ada temannya Saudaranya Juju juga Yang lagi main kesini Doni ya Nanti kita akan Makan-makan di sawung ya Seperti itu ya Bang Randi ya Gimana perjalanan? Lumayan 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 memagongkan Jadi ini tuh Lebih ke nostalgi ya teman-teman ya Jadi gimana rasanya sih ketika kita makan di sebuah sawung ya Sebuah sawung yang Kalau mungkin kalau di Pedesaan ya yang banyak sawahnya Mungkin memang di sawah ya Di sawung-di sawah Tapi ini lebih ke hutan ya teman-teman ya Ada sawung di hutan Yang memang Seperti apa gitu ya Rasanya makan sawung di dalam hutan Makan sawung Makan di sawung di dalam hutan Dan Nengjuju sama Doni Dan pesamudi udah di depan nih Tuh Jadi disini tuh ada Ada sebuah sawung nih teman-teman ya Ada sebuah sawung yang memang Nengjuju juga Biasa main disitu ya Nah Itu udah tampak tuh sawungnya teman-teman ya Iya itu Bang Cukup lumayan jauh juga Kemarin kan kita kesini tuh Bawang motor Cuman kita pengen Ngalamin Gimana rasanya sih Kalau jalan kaki ya Dan ternyata memang Seperti ini teman-teman ya Ini sawung ya teman-teman ya Seperti ini gubuknya ya Nyaman sekali Seperti warung aja ya Nah Nengjuju kita kemarin kesini ya Neng ya Kita makan disini ya kemarin Eh makan buka paket Itu ditaruh Ya enggak apa Juju Cape Nauen Eh naun Juju Cape gak Juju Cape gak ini Enggak Kuat Doni masih kuat nggak hehehe jadi ini salungnya teman-temannya mungkin barangkali mau udah aktifitas atau apa juga ditinggalin aja ya ya enggak ya ini seperti itu ya temen-temennya jadi ini tuh eh bagian salung ini tuh di sebelahnya itu dipakai ladang ya ladang pohon apa ya gitu ya seperti pohon bawang ya kayak gitu ya seperti ini pasti aman ya jadi di sini tuh kebanyakannya tuh pohon cengkeh ya teman-temannya nah seperti ini cengkehnya itu banyak pisan ya cengkehnya banyak pisan ada satu ya nggak bisa dihitung lah pokoknya nih bener-bener nih suasana alamnya ini kerasa banget ya dan sekarang udah kesorean juga nih menuju rumah Neng Juju udah hampir setengah 4 sore ya karena tadi terhambat hujan juga ya dan kalian bisa lihat sendiri nih bener-bener tuh basah semua ya tapi enggak papalah yang penting saya udah berkunjung ke Neng Juju ya karena memang rasa kangen ke Neng Juju tuh nggak bisa hilang serius sumpah ya cek lumayan capek juga dan ini ada apa nih apa ini ya Oh oh temen-temennya saya kira ini tuh Hai apa sih batu kerikil ya dan ternyata ini tuh kotoran kambing ya teman-teman ya keren ya ya Juju tuh pakai bondu jadi di bondu tuh pemberian salah satu subscriber juga lihat nih sini lihat wih cantik ya cantik kayak apa gue gumbel hehehe kayak Neng Dora hehehe Cucu dia malu dengan di atas aja tuh duduk di atas nah disitu naik Cucu bisa naik nggak bisa naiknya nggak saat sama Om sini ah jujunya diem mulu ya harus nunggu waktu nih tuh waktu kayaknya sih belum makan memang belum makan ya tapi tadi udah ditanya sudah katanya sudah makan halo 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 hahaha kenapa nih nonton kangen juju yang cerewet kenapa malu ya ada Doni ya ha malu ada Doni udah makan dulu ya ah sekarang nanti main sama apa ya main sama Om Randi ya bang nasinya di mana ya itu di tas oh di tas iya iya lupa-lupa kuntan Bang susah eh bentar saya beli nasi tiga pupus dikira gak ada Doni udah tiga tahun tapi ya udahlah kumpus berdua ya bentar Bang sudah susah juga sih ini bukan pacaran ya mereka itu masih saudaraan saudaraan jadi Doni tuh lagi main kesini tuh anaknya adiknya Pak Udi jadi bisa dibilang si siapa si Neng Dujuk itu panggilnya tuh Bibi ke ibunya Doni cium Doni ya cium Doni Doni cium Jujuk nah mereka tuh bersaudaraan ya oke ini penganannya langsung dibuka aja sok naik dujunnya naik sini sila ditaruh sendalanya nah dujunnya sebelah sini nah biar kita nanti dibawa ya makan dulu dujunnya makan Tani makan di bawah di desa payung depan alun-alun tuh ya ada warung nasi satu-satunya dan ini jauh banget jauh banget disini tuh gak ada yang namanya warung nasi ya jadi bener-bener harus beli dari bawah dan ini gak pake sambal duduk apa gimana ya duduknya nah nah rada ke belakang aja nah gitu nah sok berdua tuju sama Doni makan berdua nah ini buat Bang Ape Bang iya makan Bang dan ini ada airnya juga sudah ini ya cuci tangan tadi ya Tani udah ya minumnya oke bismillah dulu dong bismillah dulu dong bismillah bismillah hirohman hirohim hmm coba makan Bang ada aja yang ngasih rejeki makan tuh ya Bang iya dong tadi beli dimana ya itu di bawah soalnya kan kalau naik ke atas rumah ini juga ada warung oh gitu hehehe ini buka buka ini sama Dondi bisa gak? bisa gak? enak gak makannya Don? di jujur enak gak? enak ada makasih gak buat om Randi nya? kasih ya yang bilangnya itu om Randi apa? sama-sama tuju ini namanya apa ini? apa namanya? apa coba? enak 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 Ya maksudnya tuh di usia yang lima puluh tahun itu kan Berapa gak makan nasi sama garam aja? Berapa gak makan nasi sama garam aja? Gak pernah? Donny pernah? Papa? Paling sama kelopok aja pernah ya? Suka kan kemarin tuh? Jujuh ya? Masakan apa yang paling enak buatan Mimi? Masakan naon gak enak? Tahu jeng naon? Tahu jeng naon? Tahu jeng naon? Tahu jeng naon? Jeng naon? Jeng naon? Eh, chicken apa? Cinta apa? Donny apa? Oh, denny apa? Chicken apa? Ayam Dari cowokan Oh, denny apa? Tahu jeng? Jeng naon? Tahu jeng naon? Tahu jeng naon? cuci tangan enggak? cuci tangan enggak? cuci mah udah sama enggak kayak ya tapi kadang nikmat nikmat suh nikmat rusak usah air anjir lupa lo makan cucina keburu lapar kalau jujur udah ya ini juga kerupuknya tuh katanya suka kerupuk makan dan makan kerupuknya berapa bukan bapak? bapak dimana bapak? bapak dimana bapak? kalau dibawah hehehe hehehe enggak cuci jujur maaf ya cuci ya kelan cuci enggak apa ya cuci eh tadi baca bismillah cuci baca gua maha baca bismillah cuci? alhamdulillah habis lap bapak bang percaya gak habis kita makan gak baik pas di rumah cuci dikasih makan lagi biasanya tuh gak enak sebenernya bang sekarang gitu keluarga jujur itu keluarga bayi setiap tamu itu tidak di biarkan gitu jadi maksudnya tuh pasti kita tuh gak ditelantarkan gitu kasih makan ya makanya kalau banyak yang ngasih hadiah rumah cuci itu udah segepi karena jeki itu udah diatur sama? sama siapa? sama siapa? sama siapa? diatur sama? sama oh bukan sama Allah jadi ke jujur itu kenapa bang kenapa? gak bisa ngomong jadi jujur itu bisa dibilang cuma berani berdua oh gitu kalau berdua dia apa ya ngeceh ngeceh kalau berempat berlima atau bertiga pendiem jujur itu jadi ketahuan sekarang sama ya kenapa sih? kenapa sih? jujur itu malu apa gimana? ya malu isin ngeceh dani emang gua makan dani gua makan udah tapi lapor lagi penontonnya gak ditawarin jujur makan penonton kurang kencang kurang kencang kesitu lihat makan penonton serat sampel kan apa? ya buat juju semoga jangan cepat dewasa karena penonton menginginkan juju itu tetap menjadi seperti ini jadi kecil Pernah enggak makan berdua? Sering enggak? Makan bareng? Doni sukanya apa? Ayam, salur, ayam, sapi Kalau jujur, lauk asin? Lauk asin, remandong Jeng naun? Jeng naun? Asi toni Sapi, ayam Ayam, ayam, ayam Ayam, ayam, ayam Alhamdulillah Bisa minumnya tak? Tapi dikenyot Yaman, sinyong Yamanah� Nekratten dat? eh enggak sih cip luka lebih udah makannya udah ya udah nanti beresin dulu kalau udah makan baca Alhamdulillah nanti Om beresin dulu nanti ada apa namanya kalau di hutan tuh kalau enggak itu tuh buah hari buah nyur hehehe udah beres makannya Allah Allahu Akbar enak nggak enak nggak enak 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 sukucuk eh kerupuknya dihabisin gak Jok Jok kerupuknya mau enggak dihabisin dua lagi dan enggak Jok enggak mau oke teman-teman ya Alhamdulillah habis makan ini kita jalan-jalan ya dalam hutan ini gimana rasanya kalau sore hari nih kita jam 4-an jalan-jalan di hutan itu biasanya kan kalau orang-orang itu jalan-jalan tuh apa sih ke tempat ramai atau nongkrong kayak gitu sekitar jam seginian tapi kemungkinan kalau emang nih kalau bawa Om Brandi tuh kayak gini teman-teman ya kalau bawa Bang Brandi tuh kayak gini kusil